Cucok meong Cucok meong Kayak di plus 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 Udah lama banget kita gak syuting berdua disini ya guys Hari ini kita mau bahas tentang Kebiasaan orang Indonesia pas makan Kebiasaan orang Indonesia Jadi biasanya kalo orang Korea Atau orang asing Liat cara orang Indonesia makan Itu kadang ada yang aneh-aneh Untuk kita ya untuk orang asing Kalo kita udah terbiasa Tapi kalo misalnya ada temen dari Korea Mereka anggapnya kayak hah kok gitu Jadi kita mau bahas tentang itu hari ini Dan sebelum kita mulai seperti biasa Kita mau minum Tapi kita minumnya hari ini Yang sehat-sehat gitu guys Bukan kopi Dari Fiber First Yang kepo Ada banyak banget nutrisi Ekstrak sayur dan buah Dan ada spirulina juga guys Jadi spirulina itu kayak bagus banget untuk tubuh Detox, balance, energize Jadi untuk detox, untuk pencernaan yang lancar Solusinya itu untuk jaga kesehatan Sistem pencernaan Dan daya tahan tubuh juga Dan katanya bagus untuk metabolisme Sama itu juga sih Nurunin kolesterol juga Sehat banget Metabolisme Berarti penting banget di jaman ini Saya Iya jaman Corona Jaman Corona ini Kalian harus sehat ya guys Kita lagi free trial Iya jadi kalian bisa free trial secara gratis 30 hari itu money back guarantee Jadi kalian bisa coba dulu Kalo gak cocok bisa diganti pake uang gitu guys Hai guys aku takut salah info Jadi aku jelasin lagi ya Maksud aku itu Kalian bisa free trial Coba gratis di websitenya Atau gak ikut 30 hari money back guarantee Jadi kalo gak suka Uang dikembalikan gitu Ngo guys Jadi mereka kayak berani Berani Iya Bener-bener bagus gitu loh Iya sih guys Jadi kita minumnya untuk imunitas Biar sehat 70% sel imun tubuh terdapat pada sistem pencernaan Jadi pencernaan sehat imunitas juga jadi kuat Dan ini bagus banget untuk pencernaan Guys mohon maaf agak jorok tapi Baunya lancar banget gak boong Biar tubuhnya lebih kuat gitu guys Ini sebenernya harus minum sebelum tidur Tapi aku minum aja Soalnya kemarin aku gak sempet minum Jadi ya bisa beli di Watson's Ranch Market Apothek juga bisa guys Online gak bisa Online bisa dong Online bisa Jadi kayak biasa E-commerce biasa yang kalian tau Tokopedia, Shopee, semuanya bisa Oke guys Jadi kita sambil minum ya guys Mohon maklum Mohon maklum Mohon maklum Mohon maklum Oke Oke Nomor 1 Apa kebiasaan eating habit orang Indonesia yang kita anggap aneh? Pertama itu Bukan semua orang Tapi Kebanyakan orang Indonesia Kan pas makan itu pake tangannya Tergantung menu nya juga sih Kata orang Indonesia temen-temen aku juga Kalo makan pake tangan itu lebih enak Gak tau kenapa Tapi justru iya deh Kalo aku kalo pake makan itu paling roti Atau gak kayak pizza Gitu-gitu sih Tapi kalo nasi aku You said pake makan bukan pake tangan Kalo pake makan Kalo pake makan Oh iya Pake tangan Itu paling gua Sandwich Hmm Hmm Kalo nasi kita jarang banget guys Jarang Jarang sih Tapi aku pas bayi Aku disuapin pake tangan Hmm Tapi enak banget Mau gimana aja enak kali makanan di Indonesia Tapi kan aku kadang-kadang kalo hang up sama orang Indonesia gitu Hmm Makan kayak nasi Sama sambal Itu Cucok meong Itu kalo Cucok meong Kayak apa ya Kayak bubur Bukan bubur sih Tapi kayak kental gitu kan Hmm It's like Pengen bunyamulu gitu loh Iya guys Tapi ternyata Ini untuk orang asing Aneh Soalnya pas aku masih tinggal di Korea Temen-temen aku kayak Mereka kayak research tentang Indonesia gitu kan Mereka kepo Kepo terus mereka bilang ke aku He serius orang Indonesia makan pake tangan Emang disitu gak ada sumpit Gak ada gartung gitu kan Terus aku bilang Ada Tapi justru Katanya kalo pake tangan Itu lebih enak Gak tau kenapa Aku juga kurang ngerti guys Aku juga Gak tau Soalnya aku Makan pake sendok pun Enak makanan Indonesia gitu loh Iya enak sih Hmm Jadi itu salah satu Yang Orang Korea gak ngerti Atau orang asing gak ngerti Oke Nomor dua itu Kan pernah nih Ke restoran ya Ke restoran Kadang kan ada mangkok Terus ada air putih gitu kan Oh iya 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 Terus ada jeruk nipis Itu sebenarnya untuk cuci tangan kan guys Iya Biar bisa makan pake tangan Iya Pas papi aku pertama kali ke Indonesia Papi ke restoran kan Terus kayak ada itu guys Ada yang bisa Cuci tangan Cuci tangan Harusnya cuci tangan Tapi papi pikir itu untuk minum Jadi papi minum Lari itu Tapi papi kan gak tau ya Terus pas papi tau Itu papi kaget loh Kenapa Pake jeruk nipis Iya Kenapa ada jeruk nipis Terus itu kayak Bener-bener Untuk minum gitu loh Gak kayak untuk Cuci tangan Padahal ada toilet juga guys Ada toilet loh Ada toilet Tapi kenapa Menyediakan Something like that gitu loh guys Mungkin ini Terdapat di Satu suku saja Mungkin Kayaknya bukan semua restoran kayak gitu Iya Jadi restorannya kayak Kas-kas itu Kayak kas Restoran kas gitu deh Itu bukan di Jakarta guys Jadi Mungkin restorannya agak tradisional gitu ya Jadi mereka punya kayak Jeruk nipis Sama ar putih gitu Tapi gak boleh diminum gitu loh Emang Emang justru Kalo pake jeruk nipis Jadi lebih bersih kah? Iya dong Oh gitu Jeruk nipis itu kayak Dibersihin gitu Iya Ada yang untuk Jangan lebih bersih Oh makanya ada jeruk nipis Iya Oke oke Kerupung mau neng kok Jadi kayak Iya sih Orang Korea atau orang asing Anggapnya kayak Kenapa kamu makan nasi Sama snack Gitu Cemilan Cemilan Kerupung itu seperti Cemilan Bukan Untuk nasi lah pokoknya Pas Sepupu kita kesini juga Dia nanya Kalian kok makan nasi Sama cemilan sih? Apa pahamnya kok Mereka kayak anggap Kita makan nasi Sama Kayak Citos gitu loh Iya Sesuatu seperti itu lah guys Terus kan ada juga Orang Indonesia makan Nasi Sama Kacang galuda Kacang Pilos Pilos Itu kan enak banget guys Sebenernya enak banget Tapi enak sih Enak banget Tapi kayak Di mata orang asing Itu kayak Tidak normal Kenapa makan nasi Sama dessert Gitu Cemilan Gitu guys Pokoknya di Korea itu Semua bentuk Cemilan itu Cemilan Pokoknya cemilan Gak bisa jadi kerupuk Kalo kerupuk kan Untuk nasi Itu cemilan itu Gak boleh pakai nasi Gitu loh anggapnya Anggapnya aneh pokoknya Kayaknya mereka juga Anggap aneh Indomie goreng Bareng nasi juga Engga sih Tapi Indomie Jarang gak sih Pake nasi Indomie goreng Mih goreng sama nasi Iya Kan itu karbo-karbo Kan Kerupuk sama nasi juga Karbo-karbo Mungkin karena itu Orang Korea gak suka karbo Gak suka tapi harus Kayak Gak boleh terlaluan Gitu Iya betul Biar sehat Habis itu Ini khususnya Padang sih ya guys Khususnya Padang Di Korea Kan banyak side dish Itu kan Banyak side dish Terus mereka keluarin semua Dan apa aja yang udah keluar Itu kita bisa makan semuanya guys Makanan yang udah dikeluarin semua Itu bisa dimakan semua Sepuas-puasnya Dan bisa direveal juga Namanya pancan Tapi kalo Indonesia Padang Itu kan mereka keluarin semua Dan kita harus pilih dari situ kan Gak mungkin kita Boleh makan semuanya Iya Gitu kan Soalnya porsinya gede-gede kan Iya Kalo Korea Pancannya kayak dikit-dikit Porsinya dikit-dikit Jadi itu gampang Dimakan semua Tapi kalo Padang Itu beneran kayak Satu pining buat 10 orang Kayak gitu Dan pancan Untuk direveal juga Kita gak usah bayar guys Di Korea Tapi kalo Indonesia Misalnya Kita makan opor ayam Makan sambal Omot tambah ini Tambah ini Harus bayar semua Itu kan jadi Plus-plus-plus gitu kan Harganya Harganya ditambah semua kan Kalo Korea gak kayak gitu guys Jadi Orang Korea mungkin Kalo Mereka lihat Padang Padang food gitu ya Hah Itu dimakan Tapi harganya Naik 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 Gitu Itu untuk orang Korea Aneh Tapi orang Korea justru Emang main menu nya Itu kayaknya lebih mahal Makanya main menu nya lebih mahal Karena di harga main menu Ada side dish nya Itu kayak complimentary dish gitu loh guys Dikasih pancannya Side dish nya dikasih gitu Udah ada lah Di dalam harga main menu Jadi kalo ini Itu ya Di luar saja Pas makan di luar saja Di restoran atau cafe Indonesia Makan Terus udah Kita boleh pergi kan langsung Oh Kita gak usah beresin Iya iya Tapi kalo Korea gak boleh kayak gitu guys Iya guys Gak boleh Seperti KFC atau McDonalds Kayak franchise gitu Orang Korea semua beresin dulu Kita harus beresin Dan buang sampah kita masing-masing Di situ ada cleaner gak sih? Ada Ada cleaner Tapi untuk Tetap Untuk itu Untuk Paling kayak toilet Cleaner toilet Iya Tapi kan kalo Indonesia kan Mbak-mbak atau engga Cleanernya semua Kayak beresin kan Sampahnya diberesin Sampahnya dibuang Misalkan Misalkan udah makan di Magdi nih Ada kertas Tisu gitu kan Dibiarin aja kan Di tempat duduk kita Terus kita langsung pergi Kalau Korea Kamu harus Terus buang sampahnya Di tempat masing-masing Dan sampahnya itu pun Harus dipisah Misalkan Ini untuk sedotan Ini untuk plastik Ini untuk tisu Gitu deh guys Makanan yang left over Kayak gitu Ini untuk makanan Yang sisa Gitu guys Jadi kalian kalo Kalian mau ke Korea Kalian harus hanyati Iya Kalian kalo tinggalin Kayak itunya semua Kalian pasti kayak Dia ngomongin Iya Dijelekin Iya Dia kok gak Itu sih Jorok banget sih Dia kok tinggalin itu sih Kayak gitu guys Jadi kita harus hati-hati di Korea Itu perbedaan Beberapa perbedaannya Oke Oke Kalo ada yang salah Tolong koreksi di bawah ya guys Jangan lupa Subscribe Comment Like Share Bye 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 Bye